Halo teman-teman, apa kabar nih? Kan aku lagi santai-santai sekarang lagi gak ada kerjaan Jadi sebelum aku nge-trip, lusa nanti mungkin aku bakalan nge-trip ya Di tanggal 9, ini baru tanggal 6 Jadi disini aku mau sharing-sharing sedikit tentang mikrofon Yang menurut aku ya oke lah ya Jadi aku mau sharing ke kalian Jadi mau tau apa yang aku beli mikrofonnya? Ikutin terus video ini sampai selesai Nah jadi mikrofon yang aku beli ini berjenis wireless mikrofonnya Jadi ini dia mikrofonnya Nah menurut aku, untuk pembuatan video apalagi untuk vlogging perjalanan itu Mikrofon itu sangat penting ya, audio itu sangat penting Apalagi kalau misalnya aku itu menyampaikan beberapa informasi misalnya Itu kan harus jelas ya didengernya Kalau misalnya gak jelas pasti teman-teman juga males kan untuk dengernya Nah jadi aku memutuskan untuk beli mikrofon lagi biar audionya lebih bagus gitu Sebelumnya sih aku udah pernah pake beberapa mikrofon ya Seperti yang aku pake ini, ini adalah clip-on Terus juga ada yang berjenis organ mikrofon juga Yang besar itu yang pertama kali aku pake Cuman sekarang udah jarang aku pake karena aku pake yang clip-on ini Nah jadi sebelumnya aku mau jelasin dulu kenapa aku beli wireless mikrofon ini ya Nah seperti yang aku bilang tadi Pertama kali aku nge-vlog itu, itu aku pake yang ini Ini mereknya Boya BY-MM1 Ini yang jenis shotgun mikrofon Nah seperti yang kalian lihat ini gede banget Jadi kalau misalnya aku nge-vlog itu mencolok banget kan Jadi aku memutuskan untuk beli yang clip-on ini Karena lebih kecil dan juga biar gak terlalu mencolok di jalan gitu Nah tapi pas udah beli clip-on ini ternyata masih ada kekurangannya juga Nah untuk mereknya, untuk clip-on ini, ini mereknya Boya juga Cuman aku lupa Boya berapa nanti aku cantumin di kolom deskripsi aku aja Mungkin bagi temen-temen yang lagi nyari mikrofon juga bisa tuh untuk rekomendasi temen-temen Karena sebenernya untuk suara sih udah bagus ya Yang ini juga bagus Cuman ya itu karena di ukurannya aja yang besar Terus kalau ini kekurangannya itu di kabel Jadi aku kan kalau misalnya nge-vlog kan itu aku sering jalan-jalan kan Terus juga ini kan harus dicolokin gitu Nah jadi ini kabelnya itu bersliveran kemana-mana loh gitu Walaupun emang panjang Cuman gak enak aja dilihatnya Jadi ya aku memutuskan untuk beli mic lagi Yaitu yang ini, yang wireless Karena ini tanpa kabel Jadi lebih enak aja dipakainya Nah sekarang aku mau jelasin yang godox ini ya Oke jadi ini dia mikrofon wireless godox move link M2 Yang udah aku pesan kemarin Jadi ini baru aja dateng beberapa hari yang lalu ya Nah untuk pembeliannya Jadi dia udah seperti ini Packagingnya ya Nah disini di dalamnya itu kita dapat Satu transmitter Terus juga ada dua mikrofon Terus juga ada case-nya Nah untuk di paket pembeliannya ini Kita dapat apa aja? Mari kita buka Oke jadi ini dia yang kita dapatin di paket pembeliannya Pertama ada dua dead cat atau bulu kucing Terus juga disini ada case-nya Dan ini di dalamnya udah ada mikrofonnya ya Dan terakhir itu kita dapat aksesorisnya Ini kotak aksesorisnya Dan nanti kita buka di dalamnya bakal dapat apa aja Oh iya Di dalam kotaknya juga ada manual book ya Ini mungkin gak aku jelasin ya Nanti kalau misalnya teman-teman beli Bisa teman-teman baca aja langsung Jadi ini kita singkirin dulu ya Kita kesampingkan dulu Oke sekarang aku mau buka di aksesorisnya dulu kali ya Nah ini dia yang ada di dalam kotak aksesorisnya Jadi disini kita dapat 3 charger Kayak gini Nah ini udah tab C ya chargernya Langsung 3 ya dikasihnya Terus disini juga kita dapat Mikrofon clip on Jadi kalau misalnya teman-teman males untuk Kelihatan mencolok Di dada misalnya Jadi bisa pakai yang clip on ini Yang lebih kecil Nah disini juga kita dapat magnet loh Jadi ini bisa buat nempel di baju Magnetnya Kayak gini Terus yang terakhir ini ada mic untuk ke kamera Terus juga ada Eh mic Yang terakhir itu ini ada colokan atau kabel Untuk ke kamera sama yang untuk ke HP Oke aksesorisnya udah Sekarang kita ke primadonanya Itu ini dia Nah jadi Case-nya ini Ini merupakan Salah satu yang jadi pertimbangan aku Untuk beli Godox ini Karena Case-nya itu yang pertama Dia kecil Terus juga ini Apa ringan banget Jadi buat dibawa Turing atau dibawa kemana-mana Itu Memudahkan banget buat kita ya Apalagi kalau kita Ngetrip kan Gak mau bawa barang banyak kan Gak mau ribet Jadi ini emang Cocok banget untuk kita Yang sobbing ngetrip Nah Terus juga yang jadi pertimbangan Case-nya ini udah bisa buat Charger langsung Jadi di case-nya ini Kita tinggal colokin aja kabelnya Terus udah langsung ngecas deh Jadi keren kan Makanya aku Milih untuk beli Godox ini Gitu Nah terus juga Case-nya ini magnet Jadi Kalau misalnya kita bawa kemana-mana Kita gak takut untuk berceceran Si mikrofonnya Gitu Nah jadi bentuknya Seperti ini Bentuk dalamnya Ini ada dua Mikrofon Terus juga ini ada Transmitternya Gitu Oke sekarang Langsung aja ya Kita Cek Kualitas suaranya Kayak gimana Nah jadi Ini dia Sample suara Menggunakan Mikrofon Godox Mofling M2 Nah ini aku Ngerekamnya Pake kamera Sony 6400 ya Nah jadi Seperti ini Kurang lebih Sample suaranya Nah ini Kalau misalnya aku Kotok-kotok Masukkan Jelas kan Nah ini Ini tanpa Deadcatnya ya Jadi kalau untuk Suara angin Mungkin masuk Coba ya Nah kayak gitu Masukkan Cuman ya gak mungkin Kan sekenceng itu ya Suara angin di luar Jadi nanti kita cobain Untuk pake Deadcatnya Oke sekarang Aku udah pake Deadcatnya nih Tapi ini Bulu kocinya Mungkin beda banget ya Jadi mungkin Untuk di Ruar ruangan sih Mungkin kalau misalnya Anginnya terlalu kenceng Bisa dipake Cuman kalau anginnya Gak terlalu kenceng Gak usah dipake ya Karena mencolok juga Keliatannya Nah sekarang aku Coba untuk Aku jalan ya Jadi kalau misalnya Jalan kayak gini Itu masih jelas kan ya Suaranya Aku gak tau sih Ini berapa meter Jaraknya Cuman ini Untuk jarak sejauh ini Udah masih jelas nih Masih ada suaranya Nanti kameramen aku Kalau udah gak Bersuara Dia akan angkat tangan Nah Menurut kalian Suaranya kayak gimana nih Jelas apa gak Kalau menurut aku sih Ini oke lah ya Dan gak mungkin juga kan Kita ngambil Apa Ngambil video Terus Si modelnya Jauh disana Jadi ini untuk Pembuatan vlog Atau Untuk kita touring Oke deh Oke itu tadi Review singkat Mikrofonnya Dari aku Sebenernya aku Kurang paham juga ya Cuman ya Kurang lebih Seperti itulah Untuk kelengkapan Dan hasil suaranya Oh iya teman-teman Mungkin bagi Teman-teman yang Belum punya Kamera mirrorless Atau semacamnya Jangan khawatir ya Jadi si mikrofonnya Ini juga bisa Digunain di Smartphone kalian Nah buat teman-teman Yang misalnya Gak punya Kamera Bisa Nge-rekam Lewat HP aja Gitu Oke teman-teman Jadi itu tadi Review singkat Mik Godox Smoothlink M2 Dari aku Ya mungkin Reviewnya Masih banyak Kekurangannya ya Disini aku cuman Mau mencoba Untuk rekomendasiin Aja buat teman-teman Yang lagi nyari Mik mungkin Bisa membantu Sedikit membantu Jadi terima kasih Sudah menonton Videonya Sampai selesai Semoga videonya Bermanfaat ya Dan Sampai jumpa Di video aku Selanjutnya Bye bye Sampai jumpa di video 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 Sampai jumpa di video